Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kembali kita ke mindsetnya. Kembali ke mindset. Mengingatkan kita, sekali lagi, kita pilih saja. Kalau kita memang mindset kita adalah judi atau gambling, silahkan. Nah, tetapi saya mengingatkan bahwa di dalam trading kita betul-betul akan berpandangan bahwa itu adalah bisnis. Sehingga yang kita pelajar yang wajar masuk akal. Nah, ini mindset pengen untung besar dengan cepat. Ini yang menjadikan kebanyakan trader-trader pemula akan jatuh bergelimpangan di sana. Apa yang menyebabkan seperti itu? Ya, karena keinginan yang sangat kuat. Keinginan yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan lebih tinggi. Mungkin untuk menutup hutang, untuk membayar cicilan, untuk beli ini, itu, dan sebagainya. Sehingga begitu keinginan yang kuat, pengen untung yang besar, itu tentunya resiko yang diambil besar. Jarang teman-teman pemula ini modal diperbesar, resiko diperkecil. Yang ada modal besar untuk resiko juga besar, bahkan modal kecil pengennya resikonya besar. Karena yang diharapkan tinggi, yang diharapkan peluangnya besar. Modal seribu dolar, pengennya sehari bisa lima ratus dolar. Sehingga dalam waktu 20 hari kerja, dikalikan lima ratus, ini luar biasa. Kalau bisa berjalan dengan baik, maka bisa dapat sepuluh ribu. Kalau bisa bertahan dengan baik, satu bulan bisa sepuluh ribu. Dan ini juga pernah terjadi. Bahkan ada yang modal cuma sepuluh ribu awalnya. Dalam waktu yang cepat bisa dapat tiga puluh ribu. Ada yang modal tiga ribu, dalam waktu satu bulan bisa tiga puluh ribu. Ada yang modal-mada seperti ini juga ada. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka masih bertahan? Apakah mereka masih bertahan sampai saat ini? Tidak ada. Yang ada dapat besar, habis lagi. Sehingga ceritanya, kalau bercerita selalu begitu. Saya pernah untung sekian-sekian. Pernah untung besar. Tapi apa yang didapat sekarang? Tidak ada nol, hilang semua. Harusnya kalau kita bercerita, saya pernah untung besar, ini hasilnya sekarang. Dapatnya sekarang dan bertahan. Itu luar biasa. Bukan ceritanya saya bisa pernah untung besar, bahkan saya begini-begini di awal. Tapi endingnya habis. Itu namanya, ya apa ya? Greedy kita ya. Atau ketamakan kita. Secara manusiawi sebenarnya wajar saja. Yang penting, intinya, kita memahami semua resikonya. Kita memahami secara teknisnya. Sehingga, setidaknya kita bisa mencegah kerugian yang lebih besar. Oke, berikutnya, kita akan coba untuk lanjut ya. Kita akan nanti berikan teknik-teknik yang sederhana saja. Yang penting, bisa diterapkan. Yang penting, banyak bisa kita lakukan dengan mudah. Dan mungkin bagi pemula pun bisa dikerjakan dengan baik. Yang pertama, ingin saya sampaikan persiapan kita ketika kita menekuni dalam dunia trading. Apa yang harus kita kerjakan? Atau bagaimana cara trading yang tepat? Bagaimana cara trading yang benar itu? Yang sehat. Yang saya maksud adalah yang sehat. Yang pertama, persiapkan. Jangan lupa untuk selalu membuat satu rencana trading kita. Buat rencana trading. Sebelum kita masuk, sebelum kita entry, maka harus ada gambaran dalam benak kita. Rencana trading tidak harus dicatat. Tetapi untuk mengawali, untuk membuat kita menjadi terbiasa, buatlah satu catatan kecil. Yang intinya, untuk membuat rencana kita. Apa yang ada dalam rencana trading itu berkaitan dengan targetnya. Berkaitan dengan resiko. Berkaitan dengan targetnya, berkaitan dengan resikonya. Harus diawali dari rencana dulu. Saya ketika melihat kondisi pasar yang bergerak pelan begini. Kalau saya masuk di sana, perhatikan. Pergerakan misalnya masih pendek-pendek. Tidak ada pergerakan yang signifikan dan kita akan masuk di sana. Maka perhatikan di situ nanti. Kalau saya masuk di sana, target kita berapa? Misalkan mau targetnya 500 atau 1000 misalkan. Kira-kira mampu tidak sampai di sana pergerakan itu. Maka penting nanti mengambil satu rencana yang betul-betul harus realistis. Rencana yang realistis itu yang wajar, masuk akal, sesuai dengan tipe trading kita. Sesuai dengan style kita. Nah, saya akan memberikan satu gambaran dulu. Biar nanti yang mau menekuni atau mau berkecimpung lebih jauh, itu tidak terlalu berlebihan. Atau istilahnya bisa tepat sasaran. Maka saya bisa menjelaskan namanya tipe trader ya. Beberapa tipe trading atau trading style ya. Itu ada beberapa yang harus kita pahami sebelum kita jauh mendalami. Karena ketika kita nanti tidak memahami, yang ada kita ini bingung. Saya mau trading harian, tetapi kita biarkan berlarut-larut hingga berhari-hari, berminggu-minggu. Maka sebelum kita masuk ke sana, pastikan saya ini mau trading seperti apa. Mau jadi scalper atau scalping, bermain scalping. Atau mungkin kita bermain dengan trading harian, intraday. Atau day trading. Atau bahkan kita mau menggunakan yang swing trading. Sehingga kalau kita melihat orang lain menganalisa dengan target yang besar. Kemudian dengan resiko yang besar pula. Tidak bisa kita jadikan sebagai referensi untuk kita. Karena belum tentu cocok dengan style kita. Ada empat yang saya sampaikan disini terkait dengan trading style ya. Ada yang pertama berkaitan dengan scalping ya. Atau berkaitan dengan tipe ini. Scalping ini lebih condong ke trading yang memanfaatkan peluang koreksi naik turunnya. Trading dengan gaya mengambil peluang koreksi naik dan turunnya. Sehingga ketika koreksi turun, kita bisa mengambil polisi si buy. Ketika posisi naik, kita mengambil koreksi sell dan sebagainya. Scalping juga disebut dengan short term trading. Atau trading jangka pendek. Nah biasanya, biasanya scalping ini hanya memanfaatkan peluang kecil. Sehingga entry dan exitnya dalam waktu cepat. Dalam hitungan detik atau menit. Entry dan exit dengan cepat. Targetnya pendek-pendek. Targetnya pendek-pendek. 10 pips, 15 pips, dan sebagainya. Atau di emas ini bisa 50-100 ya. Ini kalau kita mau melakukan trading dengan gaya scalping. Cocok atau tidaknya, kita nanti bisa menguji. Jadi seorang scalper itu cukup lama di depan layar. Karena manfaatkan peluang pendek-pendeknya. Targetnya kecil. Jadi untuk bisa mendapatkan untung yang lebih, maka harus banyak sekali transaksi. Sehingga seorang scalper satu hari bisa ratusan. Bahkan mungkin dari puluhan sampai ratusan transaksi.